Saudara bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan periode 2024-2029 Paulus Kora dan Yonatan Salambau secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran ke DPC PKB Kabupaten setempa KPK dan KYS sebelumnya dikukukan oleh secara adat oleh Moses Mecibaru Toko Masyarakat Konda dan Esau Gogoba Kepala Lintas Suku Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya disaksikan masyarakat Tehid dan Imeko Usai melakukan proses pendaftaran KPKB bakal calon bupati Kabupaten Sorong Selatan Paul Kora SH mengatakan tanah Tehid merupakan rumah semua putra-putri terbaik yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di wilayah itu Selamat siang hari ini hari Jumat kami dari tim KPK KYS hari ini mendaftar di partai PKB pada siang hari ini dan dari partai PKB menerima kami tim KPK KYS Toko Bagus Toko memberikan respon terhadap kami tim KPK dan KPK KYS yang terkait acara adat, prosesi adat tadi kami sudah lakukan di sekretariat dari dua tokoh yaitu dari Meko sama Tehid dan prosesi adatnya sudah kami sudah lakukan di sekretariat dan prosesi adatnya sudah lakukan di PKB prosesi adatnya sudah lakukan di PKB di partai apa lagi? ya kami selesai dari PKB, kami akan melanjutkan ke partai BNP saya melihat Sorong Selatan adalah rumah kita bersama kami putra-putri terbaik Sorong Selatan yang selama ini melihat, memantau walaupun kami di luar memantau Kabupaten Sorong Selatan ini seperti apa untuk itu kami, saya KPK, Aul Kaka Pakul Korang ingin kembali ke kampung, kembali ke Sorong Selatan untuk ingin berbuat siswa atau ingin buat perubahan di atas tanah ini program ini nanti kami akan menyesuaikan dengan kami akan menyesuaikan dengan RPDMD yang sudah dibuat dari tahun sampai 2042 tahun 2042 kami akan menyesuaikan, tapi kan ada kebicaraan yang kebicaraan kami mau bangun Sorong Selatan ini dengan kecepatan kami berlari, kami dari bangun tanah Tuhan yang masih punya energi, yang masih bisa memiliki kami bisa bawa pembahan di atas tanah ini kami datang disini tidak mencari harta dan kekayaan di tanah ini tapi kami datang untuk membangun tanah ini dan melayani masyarakat ini berapa partai? ya nanti kita lihat, kita lihat, kita punya masing-masing mantan ajudan Bupati Teluk Bintuni itu menunturkan dirinya bersama KYS mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati guna membawa perubahan pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan dengan meningkatkan percepatan pembangunan di berbagai sektor pembangunan meski jauh merantau dari kampung halaman, pria yang disapa KPK ini sering pulang ke kampung sekaligus memantau perkembangan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan terlebih khusus di daerah Imeko, Inanwatan, Matemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara menurutnya tidak ada pembangunan yang signifikan di daerah itu Anggraini Sumbung, CWM Channel